Diaya modi? Diaya custom ini Kalo temen-temen mau bangun Honda CBR 250RR Konsepnya mirip kayak punya gua Tapi pasti bakal gua bedain gak kan sama Gua kasih budgetnya ya 35 juta Oke guys sekarang kita udah mau jalan-jalan Ke salah satu tempat motovlogger lainnya Betul Langsung aja yuk Langsung, kita udah lengkap kita tinggal jalan Eh, jangan kaki Lah iya, kan deket Pake helm ngapain? Kita kan mau minjem motornya Salah satu motovlog terkenal loh Oh kita gak bawa motor? Kagak lah Kan udah mampu Moge lo soalnya moge ini tempatnya Nih Mau tau youtubernya siapa? Siapa? Tetap di LocoTime Baik, kita sudah bersama Alit Suyanto Su-santo Sunarto Sebut aja Mas Alit loh Iya Dulu jadi kenal sebagai shitlicious Penulis buku atau novelis Bu Lalu menjadi content creator tentang otomotif Atau motovlogger Apa yang membuat tertarik? Jadi anak motor Awal mula emang suka dunia motor Atau Karena buku gak laku Jadinya motor Bagaimana Mas? Buku gak laku itu fakta sih Itu fakta Iya, generasi sekarang udah jarang yang mau baca buku Masanya masih ada Cuman gak segembur dulu Sepuluh tahun yang lalu Literasi memang udah mulai turun Kalau ditanya kenapa motor Karena emang dari kecil gue suka motor Gue sama bokop tuh cuma sampe usia 4 tahun Jadi that's the only memory That I had Jadi kalau gue naik motor Berasa ngenang masa itu Oke, faktanya tapi Sebagai content creator motor Alit pernah dinobatkan sebagai ketua motovlogger tahun 2017 Betul Waktu itu kenapa bisa terpilih Mas? Jadi motovlogger Emang ada kriteria tertentu? Harus ganteng kah? Mapan kah? Atau cuma 3 orang waktu itu Iya Gambreng Betul Waktu itu cuma 3 orang Terus dilihat Yang subscribernya paling kebanyak Kalau gak salah Gue sama Mas Alit yang menanggap Eh sabar-sabar Ngomongin soal Vespa Faktanya banyak yang bilang 20% riding dengan Vespa 80% servis Vespanya Iya Setuju Jadi lebih banyak merawat Vespa Dan emang harga perawatnya lebih mahal dari motor yang lain Iya Tanggapan Mas Pie Mas? Masuk akal kalo Ngerawat Vespanya gak bener Pas lu nemu Vespa tua Yang lu ganti adalah bagian yang rusak doang gitu Makanya kalo lu dapet Vespa tua Cek dulu semuanya Cek dulu Mana yang udah Mulai mau rusak Ganti aja baru semua Ada CBR250RR betul? Iya ini Yang ini? Baru gue bangun Baru di custom Baru selesai minggu lalu Kangen Itu apa sih Mas maksudnya customannya ini? Ya kalo kita mau nge custom motor Itu motivasi utamanya adalah We don't want something which is the same with others Jadi memang beda Motor kita harus beda Cuma satu Cuma satu That's why 80% atau 90% part yang ada di motor ini adalah Handmade Pandangan Mas Alit mengenai modifikasi motor Menyalahi aturan atau pabrik gak? Sebenernya Gue sendiri udah pernah ngobrol sama Pihak yang berwenang Udah pernah bikin video di Youtube juga sama Beliau Disitu Gue ngobrol sama pak polisi langsung tentang Custom Karena kebetulan kemarin bengkel ini Tungroan gue Bengkel Kartros Garage Oh Kartros Garage Ngebangun motornya Pak Cokowi Oh Jadi Nah dari situ orang banyak bertanya Sebenernya motor custom itu legal atau gak? Selama Tidak mengubah dimensi motor misalnya Jumlah roda juga Yang Harusnya dua Rodanya lu jadiin 16 Ya gak boleh dipake jalan-jalan ya Setangnya segini kan Bodi Pasti di dalam setangnya Nah saat lu ubah lebih lebar Nah itu baru menyalahi Jadi memang ada dua tipikal motor custom Satu adalah motor contest Satu untuk motor daily Jadi untuk Contest sih dibebasin mau kayak apa Tapi gak bisa dipake Tapi gak bisa dipake di jalan Ngomong-ngomongan udah modaf modif Modaf modif Keren sih keren mas Berapa harganya? Nah Biaya modif Biaya modif Biaya custom ini Kalo temen-temen mau bangun Honda CPR 250RR Konsepnya mirip kayak punya gue Tapi pasti bakal gue bedain gak akan sama Gue kasih budgetnya Ya 35 juta 35 juta? 35 juta Diluar motor Jadi motor bawa sendiri Stigma masyarakat nasib anak motor itu brutal Apalagi masyarakat kenalnya geng motor Tukang begal Anarkis Maguan kekerasan Apa pandangan mas Ali terhadap Istilah geng motor Jadi Di bidang apapun juga Kan selalu ada yang namanya kita sebut oknum Bahkan di bidang semulia Jadi aparatur negara Itu pun tetep ada oknum ya Betul ya Cuman kadang ulah satu oknum itu membuat Stigma buruk ke semua lembaganya Misalnya gitu Sub dari orang-orang aja ya? Iya Stigma itu muncul dari Si oknum ini Walaupun dikit Tapi kan lebih sering Masuk berita Oh Begal masuk berita Geng motor masuk berita Langsung mindsetnya keubah ya Moge Kebetulan di jalan raya Masuk sosial media viral Sedangkan anak motor yang ngelakuin Amal Charity Di CSR Jaram Diliput Atau di Omongin di sosial media Padahal misal contohnya Kayak gua gitu Gua masuk dalam movement Namanya Motorbaik Apa tuh? Kita rutin Mencoba menyebarkan kebaikan sambil bermotor Kasih motor dulu Foundernya adalah Omesh Ananda Omesh Oh Omesh tau Nah itu semua kegiatan kita bisa di cek di Youtubenya Motorbaik sendiri Maupun di Youtube gua juga ada Jadi Kayak tahun lalu misalnya Pasca gempa persis Lombok Itu lombok-lombok Kita dateng Berlima belas Keliling lombok The whole Lombok Naik motor Untuk ngasih trauma healing Kita dateng ajak nyanyi Kita stand up comedy Kenapa? Karena pada saat bencana Banyak orang telah fokus Kita bantu materi Kita bantu makanan Bla 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 Tapi lupa ya? Mereka Banyak yang orang lupa bahwa Saat orang mengalami bencana Yang harus pertama kita bangun adalah mentalnya Kita bangun rumahnya Kita bangun ekonominya Kalau mentalnya masih trauma juga Gak akan berlanjut Tapi saat mentalnya kita perkuat Mereka pasti bisa bangkit Kelan banget Gani Banyak orang tidak menyadari bahwa mental itu juga penting Betul Bedaanya material Betul Lebih banyak lagi orang tidak menyadari bahwa kalian Hehehehehe Tuh Musisi yang gagal Peralihan ke tato artis Untuk cover kegagalan gue terdahulu Akhirnya gue terjebak di Usaha gue yang menghasilkan Terjebak dalam usaha yang menghasilkan Terima kasih